Hai guys, welcome back to my channel Back lagi bersama gue Putri Lagi-Lagi Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cover Pasti banyak banget kan dari kalian yang penasaran Gimana sih caranya buat cover yang mudah dan simple dengan aplikasi di handphone Dan disini gue bakal bahas dan gue juga bakal ngasih kalian tutorialnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ya Bidu-bidu gue bikin video ini malam gak pagi Jam 3 pagi coy Karena gue udah berniat hari minggu gue harus update gitu Jadi ini minggu pagi, jam 3 pagi gue bikinnya Jadi kalian harus nonton sampe abis dan jangan skip iklannya untuk menghargai usaha gue, oke? Dan kayaknya gue gak bakal tidur nanti sampe jam 6 Karena gue harus ngedit video ini biar nanti siang bisa gue publish di Youtube Tapi sebelum ngomongin tutorial nih, sekarang gue mau ngomongin dulu Seberapa pentingnya sih cover buat cerita kalian Kalo buat gue itu penting banget Bahkan lebih penting daripada isi cerita loh Karena logikanya begini Orang bakal ngeliat cover duluan sebelum judul Terus sinopsis Prologue terus baru mengarah ke isi Jadi bener-bener isi cerita kalian ini sebenernya bagian yang kesekian gitu Terus gimana sih cover yang menarik? Kalo menurut gue cover yang menarik itu cover yang memperhatikan dari segi desainnya Kayak misalnya harus dipikirin tuh Apa warna covernya? Terus apa jenis fontnya? Apa gambar covernya? Terus apa permukaan? Kalo misalnya udah terbit bukunya Apa permukaan nanti bukunya? Apakah timbul? Atau ke polos? Rata? Gitu Jadi menurut gue kalian gak bisa asal sih dalam menentukan cover Apalagi buat buku yang mau terbit nih Kalo kalian nanti misalnya dikasih sama penerbit pilihan cover Yang menurut kalian itu gak bagus atau gak serak Atau misalnya gak mendeskripsikan isi dari cerita kalian Atau gak mewakili inti dari cerita kalian Kalian harus banget minta cover yang lain Karena ini masalah cover ini masalah yang krusial banget Penting banget kalo kalian covernya udah jelek Itu image buku kalian pun akan menurun gitu Karena hal pertama yang dilihat pembeli kan pasti covernya Baru judulnya Terus dilihat ke belakang Bagaimana blurb blurbnya ya kan Jadi pokoknya kalo misalnya kalian udah terbit Dan kalian dikasih pilihan cover dan kalian gak serak Kalian harus minta cover baru Jangan manut-manut aja Hehehe Karena ini masa depan coy Karena semakin menarik cover kalian Semakin besar juga peluang buku kalian Bakal dibeli sama calon pembaca kalian Ya kan? Dan kalo di wetpad itu semakin besar juga peluang Nanti cerita kalian tuh bakal dibaca sama orang-orang Terus selain mencerminkan isi dari buku kalian Cover ini juga kadang mencerminkan genre gitu Kayak misalnya cover yang ada gambar anak SMA-nya lagi senderan di motor Itu pasti genre-nya remaja atau teen fiction Terus cover yang kelem Yang ada set-upnya udah pasti itu genre horror gitu Jadi dari cover itu kalian juga bisa mendeskripsikan Apa sih genre dari novel kalian Gue saranin kalian harus banget cari desainer cover yang bener-bener bagus buat cover kalian Tapi kalo misalnya kalian bisa buat cover sendiri sih lebih bagus sih Kalian bisa buat apa yang kalian mau gitu Karena kan ga semua pendesain cover ini tau apa yang kita mau ya kan Dan buat kalian yang mau ngedesain sendiri cover kalian Sekarang gue bakal ngasih tau Eh bukan gue deng Gue bakal ngelempar ke Wira Dan nanti Wira bakal ngejelasin Gimana sih cara dia bikin cover wetpad yang simple By the way Wira ini udah sering banget bikinin cover Buat penulis-penulis wetpad Kayak Aci gue Bahkan gue pun pernah pake desain covernya dia gitu Terus juga ada beberapa desainnya dia yang dipake buat novel yang udah terbit Gila keren banget kan Oke pokoknya jangan skip tutorial ini Karena ini sangat berguna banget buat kalian Jadi langsung aja gue lempar ke Wira Makasih Kak Putri buat waktunya So, halo semua Aku Wira Kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian Gimana sih cara buat cover yang simple Dan menarik untuk wetpad Nah, kali ini aku mau jelasin pake pitchart ya Kalian buka aplikasi pitchart Nah, kalian pilih semua foto Kalian pilih latar belakang Kalian pilih warna putih yang ada disini Nah, kalau udah Kalian pindah ke menu alat Kalian atur ukurannya dulu ya Nah, tengah cara klik yang paling atas ini Tengah cara klik yang paling atas ini Kalian pilih gambar yang ada disini Kalian pilih Kalian pilih yang kotak Kalian pilih yang kotak Kalian pilih yang kotak Berada Konek yang kotak Kalian pilih yang kotak Kalian pilih yang kotak ornamen kalian bisa klik tambahkan tambah foto pilih file ornamen itu mau pakai ini dua daun ini nah kalian tinggal atur petaknya kayak bas kamu bisa lihat jangan menikmati jangan menikmati Bentar Nah, udah pas Kalian klik centang Nah, kalau kalian mau lebih smooth Kalian pilih menu efek Pilih artistik Pilih cat minyak Nah, kalian klik cat minyaknya Kalian kurangi jumlahnya Nah, kalau udah klik centang Sudah kan? Nah, sekarang kita tinggal tambahin judulnya Dengan cara klik text Ketik judulnya Hmm, pilih fontnya Ini terserah kalian ya Nggak harus sama Contohin warnanya Hmm, pilih fontnya Hmm, pilih fontnya Kalian kreasiin ya Sesuai kainan kalian Sampai jumpa di video selamat menikmati kalau sudah kalian bisa nambahin ornamentek sih semua kalian disini ada tapi gak jadilah dah segini aja kalian bisa tambahin warnanya lagi di gambar terserah kalian mau buat bintang-bintang atau yang lainnya coba aku buat bintang ya jadi kalian mau buat bintang-bintang memperami aja supaya gak polos-polos banget backgroundnya nah kalau udah kalian klik centang nah setelah itu kalian ubah dulu efeknya jadinya terserah kalian ya kalau mau disemutin silahkan kalau tidak silahkan terserah kalian nah udah sekarang kita tambah nama penulisnya sama seperti tadi ini kreasiin aja ya terserah kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini efektor kayak tadi kalian lihat di samping screen videonya itu ada muka gue anjir itu mirip banget gue sumpah kayak gue gak nyangka banget itu parah sih emang bener mirip banget jadi buat kalian yang kayaknya ih kok susah sih atau kalian yang gak punya gambar vektor buat dimasukin ke pitch art buat jadi gambar cover kalian kalian bisa minta tolong sama Wira buat buatin dan itu murah banget dan oh iya ini informasi kalau misalnya kalian mau nyari-nyari di google gambar yang nanti buat kalian masukin ke covernya itu kan biasanya kalau kita pakai gambar biasa itu kita harus motong lagi kan gambarnya backgroundnya itu biar dihilangin nah biar nanti gambarnya atau animasinya itu gak ada backgroundnya kalian cari yang formatnya png gitu misalnya cari aja di google gambar gitu kalian klik kalian ketik gambar hati png terus nanti keluar tuh pasti kalau kalian download itu gak ada backgroundnya kok yep gitu jadi gitu aja video dari gue kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain kalian bisa komentar di bawah atau misalnya kalian punya request apa sih yang nanti bakal gue bahas di video gue selanjutnya kalian juga bisa kasih saran di komentar dan by the way gue seneng banget karena sekarang gue udah 5000 subscriber oh my god jadi nanti di video selanjutnya bener-bener di video abis ini jadi kalian tungguin aja gue bakal ngadain hadiah giveaway novel dan novelnya itu banyak gak ya banyak gak ya pengennya banyak atau enggak pokoknya kalian pasti bakal suka sama hadiah yang gue kasih jadi pokoknya pantengin terus youtube gue dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe jadi segini aja pembahasan gue tentang cover semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa share ya biar temen-temen kalian juga banyak yang tau gimana sih cara gampang buat bikin cover oh iya jangan lupa follow instagram gue disini follow ya dan gue bakal bales-balesin DM kalian kok tapi kalo buat nanya-nanya kayaknya lebih enak di youtube aja di kolom komentar tapi kalo di DM juga boleh sih cuma pertanyaan jangan suka jangan susah-susah oke jadi ya pokoknya tonton semua video youtube gue dulu terus kalian boleh nanya apa yang gak ada disitu jadi tanya yang gak ada jangan tanya yang udah gue jelasin di youtube awas lo ya yaudah jadi gue pamit undur diri see you di video selanjutnya giveaway giveaway